Nasib malang dialami seorang tahanan kasus narkoba berinisial FNS. Korban FNS meninggal dunia diduga sempat mendapatkan penganiaian selama 3 hari berturut-turut. Di beberapa bagian tubuh FNS ditemukan sejumlah luka memar. FNS yang merupakan tahanan kasus narkoba Polres Metro Jakarta Selatan tewas pada Kamis 13 Januari 2022 malam. Rekan korban berinisial B menceritakan FNS meninggal dunia di rumah sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur. B mengungkapkan di beberapa bagian tubuh FNS terdapat sejumlah luka memar. Ia sempat menjenguk korban di RS Polri beberapa jam sebelum FNS dinyatakan meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, B menyebut FNS sempat bercerita tentang pengalamannya selama berada di rutan Polres Metro Jakarta Selatan. Kepada B, FNS mengaku kerap menjadi korban penganiaian saat di dalam rutan. Sementara itu, rekan korban lainnya bernama Singgih mengatakan FNS ditangkap polisi di kawasan Canggu Bali pertengahan Desember 2021 lalu. Menurutnya, FNS memiliki riwayat penyakit jantung dan telah dipasangi tiga ring. Ia mengira korban gagal jantung setelah dianiaya beberapa hari. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kompespol Budi Herdi Susianto mengatakan FNS meninggal dunia karena sakit. Budi menyebut korban tidak nafsu makan hingga akhirnya meninggal dunia. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya. Saya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!